Hai kemuliaan bagi Sang Bapak, Sang Putra serta Sang Roh Kudus Amin kita ketemu lagi saudara di channel YouTube kita ini kita sekarang akan membahas ya kita bukan ke ortodok ya tapi akan membahas tesis saya dulu ketika saya belum mengenal ajaran ortodok ya di kebetulan juga tesis saya mengenai tritunggal jadi tritunggal tetapi dulu belum mengenal tritunggal penjelasan bekerja yang sebenarnya ya bekerja mula-mula jadi ini dari pendekatan sekolah stika jadi bukan bukan keluar dari Bapak dan Putra bukan masalah itu tapi dengan pemikiran rasional jadi judulnya saya ini tahun 2012 jadi saya mengambil S2 di ministry STT Jakarta ya dulu jadi sekolah tinggi teologi Jakarta nah sekarang namanya menjadi STFT Jakarta Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta jadi dia ada tambahan filsafatnya ya ini untuk yang saya saya tahu yang saya dengar itu untuk memenuhi standar dari dikti karena nanti bisa dipakai sebagai ijazah dalam penyetaraan di dikti jadi untuk memenuhi kualitas atau syarat yang ditentukan oleh dikti makanya beri nama filsafat ya STFT gitu nah ini jadi saya mengambil S2 itu tahun 2012 jadi judulnya adalah menjembatani jadi kesenjangan gagasan unitarian dan primitarian tentang Allah sedang dengan pendekatan ilmu bilangan jadi pendekatan ilmu bilangan nah jadi intinya disini ya dari tesis saya disini nah ini tesis judulnya nah kemudian juga saya bukukan ya dalam saya bentuk lain ya jadi ini judulnya ya jadi judulnya saya bukukan judulnya yang sama menjembatikan gagasan unitarian tentang Allah ilustrasi ilmu bilangan nah jadi intinya isinya dari tesis ini adalah saya saya bacakan nanti saya sekilas ya jadi tentang bab satu itu gagasan kaum unitarian tentang Allah kemudian bab dua gagasan kaum unitarian tentang Allah dan beberapa upaya membangun dialog antara gagasan unitarian dan trinitarian ilustrasi ini adalah ilmu bilangan untuk menjembatani perbedaan gagasan unitarian dan gagasan unitarian nah disini dari pendekatan skolastika semua jadi sebagai sebuah ilustrasi ini di ilmu bilangan jadi intinya isinya disini adalah bahwa bahwa tritunggal itu minimal ada dua ya jadi tritunggal Allah dengan tritunggal bilangan nah jadi ada kemiripannya ya akhirnya dari gereja meskipun saya dulu belum mengenal tritunggal tritunggal ortodok nah setelah saya hubung-hubungkan ternyata masuk ya jadi antara tritunggal bilangan dengan tritunggal Allah nah apa sih tritunggal bilangan jadi intinya sederhana intinya ya jadi ini intinya sederhana dari pendekatan ilmu bilangan dari pendekatan ilmu bilangan jadi kita akan membahas tentang ilmu bilangan jadi bilangan itu pada prinsipnya hanya ada satu jadi bilangan itu pada prinsipnya hanya ada satu yaitu bilangan kompleks nah ketika bilangan kompleks itu memperanakan hal-hal yang real ya misalkan 2 3 atau bilangan real itu adalah sebuah bilangan dimana A per B A nya itu bilangan bulat B nya itu bilangan bulat itulah namanya bilangan real jadi angka dimana bisa dibuat A per B dimana A bilangan bulat B bilangan bulat itu adalah bilangan real nah jadi bilangan bulat itu ketika dia mengeluarkan atau memperanakan bilangan A per B dimana A real B real itulah namanya bilangan real ya di samping memperanakan bilangan real bilangan kompleks itu juga bisa mengeluarkan namanya bilangan imajiner gitu nah bilangan imajiner itu apa sih bilangan imajiner ya kebalikan dari bilangan yang tadi yaitu sebuah bilangan yang tidak bisa di definisikan A per B dimana A B A bulat B bulat B bulat contohnya berapa? akar min 4 akar min 4 itu tidak bisa dikatakan A per B bisa di definisikan sebagai A per B dimana A B A bulat B bulat kalau akar min 4 itu misalkan min 2 ya bukan min 2 karena min 4 min 2 kali min 2 itu kan sama dengan 4 atau akar min 9 akar min 9 berapa? min 3 bukan karena min 3 kali min 3 adalah 9 bukan akar 9 jadi bilangan imajiner jadi bilangan kompleks itu bisa memperanakan bilangan real dan mengeluarkan bilangan imajiner gitu nah ini sebenarnya sederhananya seperti itu ya bilangan, ditunggal bilangan itu nah ketika bilangan imajiner itu dikuadratkan maka terjadilah bilangan real gitu misalkan akar min 4 dikali akar min 4 ketemunya berapa? min 4 gitu ya kalau dikuadratkan tapi akar min 4 sendiri tidak bisa di definisikan menjadi bilangan real tetapi ketika dikuadratkan akar min 4 dikali akar min 4 ketemunya adalah min 4 itulah yang namanya bilangan imajiner nah sederhananya seperti itu ya jadi sebenarnya seperti itu nah kita bayangkan kalau bilangan tritunggal ala itu hanya ada satu ketika ala itu berfirman memperanakan firman nah itu adalah putra jadi ala ya sang bapak dan sang putra bisa kita sentuh, bisa kita pegang seperti bilangan real gitu ya itulah firman ala yang menjadi manusia, yang menjadi daging nah kemudian roh kudus juga mengeluarkan roh kudus yang menampilkan firman ala itu jadi roh kudus ini tidak pernah terlihat ya tetapi dia menampilkan selalu menampilkan bilangan real itu selalu menampilkan firman ala jadi seperti cermin bahwa roh kudus itu seperti cermin ya yang ada gambar yang ditampilkan oleh cermin itu adalah firman ala firman ala itu sendiri nah jadi sederhananya teksnya saya seperti itu ya nah tapi dulu memang belum mengenal ya mengenal gereja atau setelah bilangan dari ortodok nah berikut ini apa beberapa waktu ini sudah lama ya jadi facebook saya sudah hilang disini yang di facebook ini adalah facebook saya kedua jadi di dulu ada facebook kemudian facebooknya di bandit orang jadi yang diposting mulai tanggal 6 Juli 2012 disini ada beberapa komentar dari beberapa contoh ya nah dari Mas Tiwo nih Mas dimana aku bisa dapat bukunya terima kasih kemudian nah ini dari 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 Frans Donald ya dari Frans Donald memang saya pernah pesan dari buku Frans Donald ini dulu ketika mau membuka atau menulis tesis ini beliau mengomentari seperti ini Freethinker intinya kajian Yesus bukan alas jati atau alas jati baca juga buku The Only Through God kajian monoteisme Alkitabiah karya bendita Erick Chang 700 halaman ada di sebagian pokok-pokok ini di Jakarta buku Erick Chang tersebut cukup bagus dan komprehensif penilaiannya adalah bendita yang selama puluhan tahun gencar mengajar Trinitas namun di usia sejanya ia membongkar keliruan buku Trinitas tersebut misalnya Gramedia sempat merang tersebut dari Om Kurniawan Rukman wah sayang ya kajian monoteisme cukup terbatas di Indonesia padahal saya juga belum belajar dimana saya bisa mencari buku-buku semacam itu kemudian dari Amelie Sarih Kesuma emang Islam dan Kristen berserisih saya lihat kita baik-baik saja kok kemudian Bagusihid di tatanan kita sih aman karena pemahaman di tatanan umum perselisian pemahaman sangat mencolok semoga buku ini bisa memberikan pemahaman lebih nah ini dari Alan Christie dari Alan Christie saya juga pernah membeli bukunya juga untuk apa referensi buku tesis ini Alan Christie dari Alan Christie semoga bukan sekedar rasionalisasi dari kesimpulan yang sudah ditetapkan lebih dulu sebelum mulai menyusun argumen ya jadi dari Pak Ionus Rahmat Pak Ionus Rahmat full kalau mau memperlawankan dua tokoh ya Arius diperlawankan dengan Athanasius Arius diperlawankan dengan Athanasius ini dari Pak Ionus Rahmat nah kalau pada dasarnya ini dari Cicili kalau pada dasarnya sudah tidak percaya maka bisa saja pakai segala cara untuk membuktikan apa yang dipercaya jadi tidak benar-benar menggali Alkitab yang ada di pikiran dituangkan padat Alkitab dan sudah jelas Allah ditunggal saya kira rasio manusia ada batasnya ingat kita adalah ciptaan saya bilang kita ciptaan belum tentu percaya karena lebih percaya pada rasio ya ini ini kemudian ada baiknya saya bacakan jawaban saya pada Pak Ionus Rahmat ya dalam buku ini saya juga mengomentari buku Pak artinya di luar tesis ini saya juga mengomentari Bapak Buku Bapak Memandang Maja Yesus dilihat dari segi sejarah gereja atau sejarah kekistenan mungkin referensi yang sangat bagus tetapi ketika sudah sampai menyampaikan mujizat Yesus dengan mujizat tipuan ala dediko busier yang bisa berjalan di atas air menjadi bermasalah saya dalam tulisan mengkritik buku Memandang Maja Yesus membedakan antara mujizat mujizat tipuan dan mujizat tiruan dalam bonus tulisan ini ada sekitar 30 halaman saja di luar 210 halaman tesis nah kemudian jawaban Pak Yrus Rahmat saya tidak tulis bahwa mujizat Yesus jalan di atas air adalah mujizat tipuan anda salah baca sama sekali yang saya tulis adalah tak ada sama sekali dalam sejarah kejadian Yesus jalan berbetulan di atas air yang ada adalah kisah fiktif tentang Yesus jalan di atas air kisah fiktif ini punya tujuan sebagai kisah pengajaran bagaimana menjadi seorang murid Yesus dalam situasi sulit jadi bacalah buku memandang wajah Yesus berkali-kali supaya pikiran anda bisa sinkron dengan isinya nah nah demikian percakapan saya dengan Pak Yohanes Rahmat dari teman Pak Taufik Gidayat untuk Pak Bowo mungkin bisa dipdfkan malah bisa jadi ibu kemudian nah dari teman ya teman huru-huru ya di Ibu Miki Miki sore manis saya senang dengan perdebatan kayak gini cuma kadang mikir aja Orang yang sibuk dengan hal yang kaya gini Terutama pencetusnya Apa mereka nolong tetangganya Saat kesusahan Apa mereka menggaji pembantu Atau sebetulnya sesuai dengan UMR Saya tidak menghakimi Hanya sekedar mengingatkan kita semua Termasuk saya Kadang hanya di hal yang kita Anggap menarik Dan kehilangan fokus Tentang apa yang sebetulnya Harus dilakukan dalam hidup Dan masih banyak lagi ya Masukkan-masukkan Nah ini dari Teman Bapak Belita Johan Kris Santoro Memperdebatkan tentang Tuhan Itu seperti makan snek angin Ciki taruh dan lain-lain Enak di lidah tapi sama sekali Tidak ada manfaatnya untuk tubuh Begitu Dari Pendeta Kukuh Purwidyanto Memahami Allah yang tak terbatas Dengan pemahaman manusia yang terbatas Oh sekelintir kecil yang kita mengerti Misteri ilahi Nah ini jawaban-jawaban Saya tidak perlu Jadi ada komen-komen Jawaban-jawaban Tidak perlu saya bacakan Di sini Dari pertanyaan-pertanyaan Atau komen-komentar dari teman-teman saja Ini dari Ini dari Om Tawar Peterson Untung Untung ada ahli-ahli Taurat yang demen Debat seperti ini Kalau mereka tidak ada kehidupan spiritual Yang saya bisa mandek Disesatkan oleh dalil-dalil keagamaan Mari berketuhanan tanpa agama Keduali masih ingin dibodohi Sama sarjana-sarjana estetik Ini dari Bantuan Dari Pak Joni Triorol Tuhan itu tidak rumit Dia mudah dicerna dan mudah difahami Ada baiknya untuk membicarakan konsep ketuhanan Jangan terus dari sudut pandang Roma dan Barat Yang sistematik ketat menutupi kebenaran Asal-muasal Bagaimana kebenaran akan bisa diperoleh Kalau asal-muasal kejadiannya pun sudah samar Coba sekali-kali mencari cahaya dari sudut langit yang lain Dari langit Klasik religiusitas Jawa Kisah Syedigenar Orang religius lokal Kalau kita cermati dan kita resapi Dalam sekilas kisahnya Tersirat ketika beliau dicecar oleh wali Songo tentang ajarannya Kita menangkap inti makna bahwa ternyata Trinitas itu bukanlah ajaran konsep ketuhanan Tetapi Trinitas itu justru lebih memberi pencerahan Sebagai pengajaran tentang konsep kemanusiaan Trinitas adalah pemulihaan terhadap konsep kemanusiaan Dengan memberi predikat Bapak Putra dan Roh Kudus Sebagai kesatuan tunggal Yang mewakili jati diri manusia Yang terdiri dari unsur Bapak Akal pikiran yang menguasai dan memberikan kendali dan perintah Putra anggota tubuh dan pancaan indera Dan Roh Kudus Sehat hidup yang mengikat Dan menyebabkan semua unsur kesatuannya menjadi menyatu Dan berfungsi dengan Seperti yang dikendaki ala penciptanya Demikian Nah dia masih ada lanjutannya Kita panjang Komentarnya Oke Dari Bambang Nurhadi Mas Bowo penasaran sama tesisnya Bisa dikirim satu ke Jalan Magelan Kilometer delapan Sleman, Jogja Ya Demikian Komentar-komentar Pertahan tesis ini Nah dari Mas Dimas Dwi Sabtos Di Webroto Masih merenung mas Dari Pak Seswa Wicaksono Matematika Termasuk salah satu Mata pelajaran yang saya suka Dari dulu hingga gini Sekalipun saya bukan guru matematika Saya tentu belum bisa Atau belum patut komentar apa-apa Karena Belum membaca tesis panjeningan Sebagaimana saya mention di awal Saya siap belajar Jadi saya tertarik juga Untuk mendapatkan copy dari tesis panjeningan Selanjutnya Mengingat panjeningan sudah tahu alamat rumah kami Dan sudah beberapa kali pula berkunjung ke rumah kami Maka kali ini Biar saya saja yang berkunjung ke rumah panjeningan Mata kalau foto copy-nya sudah siap Ya Ya Oke ini Terakhir Terakhir dari Mili Versas Ngapain bingung-bingung capek Berusaha menjelaskan trinitas Sedangkan justru Yesus sendiri Tidak pernah berbicara tentang trinitas Dari Demikian Sudah saya bacakan semua Jadi Keduanya Dari tesis yang Mentar-mentar di facebook Tapi bukan Ini facebook yang dulu ya Jadi sudah beda akun Jadi saya sudah berusaha untuk mengembalikan facebooknya Tapi tidak berhasil Dan Membuka facebook yang baru Demikian Sekilas tentang Resensi tesis saya ini Resensi tesis Ya mungkin nanti Satu mau saya kirim ke Pak Tipukan Gunung Salak Untuk bisa dibaca Satu copy Ke sana Saya sudah Memirim beberapa buku di sana Untuk bacaan Tapi dari buku-buku lama Demikian Semoga Menambah Bawasan Salam Kemudian Bapak Sang Putra Serta Sahara Kudus Amin Serta Sahara Kudus Serta Sahara Kudus